Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita Dia bukan hanya menyertai kita tetapi Dia Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kita Saudara Oleh sebab itu pagi hari ini sebelum kita akan memulaikan kegiatan kita sepanjang hari ini Saya mengajak kita Saudara untuk kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita untuk semua kebaikan Tuhan Karena tidak ada yang dapat kita balas kepada Tuhan Saudara selain kita memberikan kehidupan kita Untuk kita memuji dan menyembah Dia Sebelum kita memulai pujian penyembahan kita mari kita satu dalam dua Terima kasih ya Tuhan karena Engkau baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tetapi sebaliknya Tuhan Engkau yang menuntut kehidupan kami sampai pada pagi hari ini ya Tuhan Sebab itu ya Tuhan ini kehidupan kami kami bawa kepada Engkau kami persembahkan kepada Engkau Terus tuntun kehidupan kami ya Tuhan Kami akan terus berserah kepada Engkau karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Mari Bapak Ibu Saudara naikkan penyembahanmu kepada Tuhan Naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan Ini kehidupan kami ya Tuhan Ini rasa syukur kami kepada Tuhan Karena Engkau baik, Yesus Tuhan Sungguh kami percaya di dalam setiap perjalanan kehidupan kami Engkau selalu hadir dan Engkau selalu ada ya Tuhan Ini kehidupan kami ya Tuhan 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 Di saat ku tak berdaya kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya mujizatmu selama dalam hidup kami ya Tuhan Bukan karena kekuatan Bukan karena kekuatan dan hebat kami ya Tuhan Ya Tuhan Tapi semua karena Tuhan Ketika ku berdoa Mujizat itu Di saat ku tak berdaya Di saat ku tak berdaya kuasamu yang sempurna dalam hidup kami ya Tuhan Ketika kami lemah justru kami kuat karena Engkau ya Tuhan Mujizat itu nyata Ketika ku tak berdaya kuasamu yang sempurna dalam hidup kami ya Tuhan Puasamu yang sempurna dalam hidup kami ya Tuhan Puasamu yang sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan Segini yang kami perdaya ku ujizat itu nyata Bukan karena kekuatan Namun ya Tuhan Ketika kami berdoa Mujisat itu di saat ku tak berdaya Di saat ku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Kami percaya mujisatmu masih ada Dan pastikan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan Namun roh ya Tuhan Ketika ku berdoa Mujisat itu nyata Mujisatmu Tuhan Selalu nyata Di dalam kami Haleluya Haleluya Kami percaya Sebab itu kami terus percaya Kepadamu Dengan senap hati kami Ya Tuhan Kami terus percaya Kepadamu Tuhan Tuhan Kepadamu Kepadamu Namun roh ya Tuhan Semua Kepadamu 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 Emmengkau Ya Tuhan Kepadamu Oh Yesus Karena kuasamu Yang pegang hidupku Yang buka jalan bagi Kau membuat pujisan sejati Yesus Kristus namanya Yang memelak lalu Inilah pujisan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan Yang mustahil pun terjadi Karena kuasamu yang menang Kau yang pegang hidupku Bahkan bukan jalan bagi kami Kau membuat pujisan sejati Inilah yang kami rasakan bahwa pujisanmu terjadi bagi kami Yang membelak lalu Yang terdukan berdasar Yang mustahil pun terjadi Pujisanmu terjadi bagi kami Yang bukan jalan bagimu Kau membuat pujisan sejati Yang membelak lalu Yang membelak lalu Yang terdukan badan Yang mustahil pun terjadi Karena kuasamu yang menang Yang membelak lalu Dan kami percaya bagi hari ini ya Tuhan, mujizat yang sama akan terjadi bagi kami. Mari bisa sambil angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan yang membelah laut yang terduka badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa. Terjadi dalam nama Yesus, dan sepanjang hari ini kami akan terus melihat mujizatmu, kau membuat mujizat sejati. Terima kasih Bapak kami mengucap syukur, kami percaya bahwa Tuhan lah yang sudah membangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Bapak, bahkan mungkin juga kami hari ini bangun tidak sehat atau ada yang sedang sakit. Kami percaya juga anugerah Tuhan melimpa atas kami, manusia batinnya kami semakin dikuatkan. Terima kasih Bapak buat hari ini kami membuka hati, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali di mesbah syukur pagi hari ini. Ya, semua karena anugerah Tuhan sudah membangunkan kita dengan tubuh yang sehat. Iya, saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus terus berjaga-jaga. Iya, kita semakin kuat di dalam Tuhan dan terus mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan terambil hari ini dari Roma pasal yang ke-13, Roma 13 ayat 12 sampai ayat 14. Roma 13 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata di sana demikian. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam persabulan dan hawa napsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, kita semua percaya bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir. Biarlah itu selalu ada di pikiran kita supaya kita sadar dan hidup berjaga-jaga senantiasa. Kita diberi waktu sehari 24 jam. Berapa banyak waktu yang kita beri bagi Tuhan untuk hidup melakukan firman dan kendaknya. Dan berapa banyak waktu yang kita buang percuma untuk melakukan kendak kita bahkan banyak orang hidup di dalam dosa. Firman ini berkata pada hari ini bahwa hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Istilah malam disini saudara dipakai oleh penulis surat ini. Dia berkata bahwa hari sudah hampir malam. Hari sudah jauh malam. Ini mengacu pada masa sekarang ini yaitu masa-masa yang jahat. Malam itu berbicara tentang kegelapan saudara. Karena itu dikatakan disana dia memakai kata malam penulis Roma yaitu Rasul Paulus. Dia berkata bahwa hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Malam dalam tanda kutip itu berarti hari-hari yang jahat. Hari-hari kegelapan. Di waktu-waktu ini kita melihat saudara betapa banyak dosa yang terjadi dengan luar biasa. Bahkan pembunuhan, pertikaian. Hari-hari itu menjadi hal yang biasa. Orang hidup tanpa kasih lagi. Orang melakukan segala sesuatu itu dengan keinginan mereka sendiri. Karena itu firman ini berkata hari sudah jauh malam. Dan telah hampir siang. Artinya apa? Jangan kita terlena bahwa hari-hari ini cepat sekali berlalunya. Banyak orang tidak menyadari. Bahkan mereka lupa saudara bahwa kita ini ada di hari-hari yang terakhir. Hari-hari yang dimana kita ini harus berjaga-jaga. Makanya dikatakan ya hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Ya sebab itu. Nah karena kita tahu bahwa kita sudah ada di hari-hari. Dan waktu-waktu yang terakhir menjelang kedatangan Kristus. Ya dimana hari yang terang itu akan datang. Yaitu kedatangan Yesus akan datang. Ya makanya dikatakan di sana. Marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa yang harus kita lakukan kalau kita menyadari bahwa kita ada di hari-hari yang singkat. Ya kita ada di hari-hari yang terakhir. Alkitab berkata, firman ini berkata. Mari kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya mari kita mulai buang saudara. Semua hal-hal di hidup kita yang tidak berkenan pada Tuhan. Perbuatan-perbuatan kegelapan. Ada orang-orang yang masih menyembunyikan dosa. Ya dia pikir tidak ada yang melihat di dalam kegelapan. Ayat yang ke-13 berkata. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Ya siang hari di sini juga dipakai sebagai satu ungkapan. Atau istilah siang hari berbicara tentang hari yang terang. Di mana semuanya terlihat bahwa satu saat Yesus akan datang. Ya dan disitulah semua akan terbuka. Semua orang di mata Tuhan di hadapan semua manusia. Ya pengadilan Kristus akan terlihat semua perbuatan-perbuatan kita. Karena itu mari kita hidup seolah-olah Tuhan itu seperti akan datang besok saudara. Nah kalau kita tahu bahwa besok Tuhan mau datang. Maka dikatakan kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta porak. Jangan dalam kemabukan. Jangan dalam percabulan. Jangan hidup dalam hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ya apa perbuatan-perbuatan kegelapan yang harus kita tanggalkan. Di sini dikatakan ya mari kita hidup dengan sopan. Ya jangan di dalam pesta porak. Hari-hari ini tuh saya melihat banyak orang hidup dalam pesta porak. Kerjaannya tiap hari dugem pergi ke klub saudara. Ya dan menghabiskan banyak waktu untuk senang-senang dengan memuaskan keinginan daging. Bahkan bukan hanya mereka pesta porak. Bahkan hidup dalam kemabukan. Bahannya ibu-ibu Kristen ya yang datang ke naik lepesta ya. Dugem pakai bajunya yang aduh saudara sudah tidak senonoh di Instagram. Saya lihat padahal mereka tuh Kristen. Mereka menyebut diri mereka pengikut Kristus. Tapi hidup dalam pesta porak dan kemabukan ya. Itu adalah perbuatan malam. Jangan saudara cinta dengan hal-hal yang seperti itu. Lalu dikatakan jangan dalam percabulan. Ada orang-orang yang masih suka hidup dalam percabulan, kenajisan, perselingkuhan. Ya melakukan keinginan-keinginan daging ya. Hidup dalam keterikatan dengan seks bebas. Ya awas saudara. Itu adalah perbuatan malam yang dalam kegelapan. Bapak-bapak jangan suka kepijet plus-plus ya. Jangan suka melakukan dosa. Sekalipun orang tidak lihat tapi mata Tuhan itu melihat. Ya mari kita menjaga hidup ibu-ibu juga. Jangan sampai kena roh percabulan. Akhirnya selingkuh. Jatuh di dalam kenajisan. Buang semua itu. Karena kita ini mempersiapkan diri. Untuk menyambut ya siang. Ya itu waktu kedatangan Tuhan. Jangan lagi hidup dengan hawa nafsu ya. Ya hawa nafsu itu bahaya sekali saudara. Jangan hidup di dalam dikatakan di sana. Ya perselisihan dan iri hati. Jangan sampai Tuhan datang. Kita ini masih ada dalam perselisihan. Masih ada dalam iri hati. Saudara bersaudara hidup berselisi. Berantem ribut, dendam ya. Kepaitan, iri hati. Kita buang semua-semua ini saudara. Supaya apa? Kita ini kedapatan hidup dalam perkenalan Tuhan. Dalam siang hari bukan malam hari. Ya kalau malam hari itu semua gelap yang tidak kelihatan. Ya perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Biarlah kita buang semua pestapora, kemabukan. Ya perselisihan, iri hati. Hawa napsu, percabulan, yang homoseksual, yang lesbian. Kenapa saya selalu berdoa? Karena ini tuh al kita mengingatkan. Jangan hidup di dalam semua itu. Karena kita akan ketinggalan. Bahkan satu saat kalau Tuhan datang kita terlambat. Kita tidak bertobat. Kita akan mendapat penghukuman. Ya ayat yang ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ya mari kita hidup membawa nama Yesus senantiasa. Mari kita hidup mengenakan Kristus. Ya hiduplah seperti Kristus hidup. Ya itu yang Tuhan mau bagi kita. Supaya waktu Tuhan datang kita ini kedapatan saudara. Ya di dalam perkenanan Tuhan. Karena kita ini hidup mengenakan Kristus. Ya hidup mengenakan Kristus itu artinya apa? Dalam segala laku kita, perbuatan kita. Ingat kita ini bukan kita lagi. Tapi Kristus yang ada di dalam kita. Sehingga sekalipun kita dibenci. Di fitnah kita tidak boleh balas. Sebab Yesus yang ada di dalam kita. Dan dikatakan di sana. Ya dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita merawat tubuh itu harus. Karena ya tubuh ini baik Allah. Tapi kalau merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya itu dosa. Karena tubuh ini punya keinginan. Ya dan kalau kita ikuti keinginan tubuh terus ini bahaya. Ya saya mau bilang misalnya ada ibu-ibu ya. Olahraga itu penting. Harus ya kita olahraga. Tapi jangan setiap hari engkau ke gym. Sampai enam tujuh jam. Akhirnya selingkuh sama piti. Pelatih senam atau pelatih di tempat gym. Banyak terjadi. Kenapa? Karena engkau sudah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Itu keinginan daging bahaya. Kita merawat tubuh ini harus yang Tuhan beri. Tapi kalau operasi plastik terus tidak puas. Nanti ini digini-ini digini-in. Idung digini-in. Itu sudah mengikuti keinginannya Tuhan bilang. Hati-hati ya para ibu-ibu. Ya tubuh ini baik Allah. Yang harus dijaga kekudusan. Jangan ada iri hati kepahitan. Bukan kecantikan jasmani aja yang kita pedulikan. Ya boleh olahraga. Tapi kalau engkau olahraga. Satu hari tujuh jam, lapan jam. Lupa urus suami. Lupa urus anak. Lupa melayani Tuhan. Hidupnya cuma dipakai untuk memuaskan keinginannya. Tiap hari kita shopping. Menghabiskan uang untuk hal-hal yang seperti itu. Bertobat ibu-ibu. Bertobat semua kita ini ya. Supaya satu saat nanti Tuhan datang. Kita ini kedapatan. Ya berkenan di hadapan Tuhan. Jangan engkau merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita merawat tubuh supaya apa? Lewat tubuh kita Tuhan dipermuliakan. Dengan tubuh ini kita bisa pakai pelayanan. Ya saya harus berolahraga. Kenapa? Karena saya ini seorang pengkotba. Nanti kalau saya enggak olahraga. Ya saya kecapean kotba setiap hari minggu lima kali. Ya bahaya. Tapi bukan untuk keinginan tubuh saya. Saya berolahraga supaya langsing. Supaya tunjukin bodi saya bagus. Nah itu sudah salah. Ya tapi kalau kita berolahraga. Karena memang harus menjaga tubuh sebagai baik Allah. Itu harus. Ya tetapi kalau sudah sampai mengikuti keinginannya. Ingat ya daging ini punya keinginan. Tubuh ini punya keinginan. Jangan engkau ikuti keinginan dagingmu. Nanti engkau binasa. Hari ini biar kita hidup semua berkenan kepada Tuhan. Mengikuti apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau saudara. Supaya hidup kita senantiasa berkenan di mata Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan. Bahwa engkau lah yang sanggup menuntun kami. Di hari-hari ini. Yang sudah jauh malam. Untuk kami boleh hidup menyenangkan Tuhan. Kami buang semua hal yang tidak berkenan. Dan kami mau mencapai apa yang Tuhan mau. Seringkali walaupun itu berat. Tapi kami mau mengertikan Tuhan di hari-hari ini. Terima kasih Bapak. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Mari katakan pujian ini bersama-sama saudara. Mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Di hidupku katakan mengiring Yesus. Ngiring Yesus. Itulah kekuatan hidup. Ku ku yakin anugerahmu Tuhan. Anugerahnya mampu jadikanku. Ku hamba yang berkenan selalu. Lebih lagi mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepaskan semua hak kita di hadapan Tuhan. Hakku untuk mengenal kehendaknya. Di hidupku. Di hidupku mengiringmu. Yesus. Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini kerinduan kami. Mengiringmu Tuhan. Melepaskan semua hak kami. Kami tahu untuk mengikuti Engkau. Kami harus belajar melepaskan. Semua keinginan-keinginan daging tubuh kami. Yang akan membinasakan. Sekalipun berat hari ini Tuhan. Biar kami buang segala hal-hal yang tidak berkenan. Sakit hati, iri hati, perselisihan. Kenajisan, percabulan, pesta porak, kemabukan. Apapun yang tidak berkenan pada Tuhan. Kami tanggalkan. Karena kami tahu waktu-waktu ini sudah jauh malam. Sebentar lagi akan datang siang. Dimana Tuhan akan datang menjemput setiap kami. Tuhan perlengkapi kami. Mampukan kami. Mampukan anak-anakmu yang terus setia. Mengikuti mesbas yukur. Mencari Engkau di pagi hari. Biar iman kami semakin tumbuh di dalam Tuhan. Berkati Bapak untuk setiap mereka juga. Yang bekerja, kuliah, yang sekolah. Sertai dimanapun berada. Perkenanan Tuhan ada atas hidup kami. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Kecelakaan Tuhan menuntun langkah hidup kami. Engkau juga memberkati Bapak setiap mereka yang sakit. Biarlah Tuhan kesembuhan yang daripadamu boleh terjadi. Yang berbeban berat. Engkau pulihkan Bapak. Bahkan hari ini kami yang berulang tahun. Tuhan Engkau sudah tambahkan satu tahun lagi. Berarti anugerah karunia. Tuhan juga limpahkan bagi setiap kami yang berulang tahun pada hari ini. Berkati yang bekerja. Yang menghadapi tantangan dalam pekerjaan. Apapun Tuhan terut bekerja mendatangkan kebaikan ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau. Terima kasih Bapak. Kami lepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatanmu terjadi buat bangsa ini. Amba berdoa bagi setiap mereka juga Tuhan. Hari-hari ini yang dalam pergumulan yang berat. Tuhan terut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita sama-sama bawa doa Bapak kami di hadapan Tuhan. Bapak kami yang dalam sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Allah Ruhul Kudus melimpatkan hidup kita. Mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama. Amen, amen, amen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi dan Immanuel, sodara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.